Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus Omikron terdeteksi di Provinsi Jambi. Kendati demikian, masyarakat diminta untuk tetap menjaga daya tahan tubuh dan olahraga yang teratur dengan makanan yang baik dan selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah tertularnya varian Omikron tersebut. Pemerintah pusat mengumumkan kasus Omikron di tanah air bertambah 21 pasien pada 29 Desember 2021 yang didominasi terjadi pada para pelaku perjalanan luar negeri. Dengan adanya tambahan kasus tersebut, maka data kasus positif COVID-19 varian Omikron di Indonesia sampai saat ini berjumlah total 68 orang. Terkait hal itu, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jambi memastikan hingga saat ini belum ditemukan adanya kasus Omikron terdeteksi di Jambi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Ferry Kusnadi menyebutkan, varian Omikron ini adalah varian mutasi yang bisa saja untuk hal-hal yang sudah divaksinasi masih dapat terpapar. Agar daya tahan tubuh tidak mudah terserang virus, Ferry mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan olahraga yang teratur dan mengkonsumsi makanan yang bergizi, serta menerapkan prokes secara ketat. Masyarakat juga diminta untuk mentaati ancuran pemerintah dengan selalu memakai masker, menjauhi kerumunan dan melakukan vaksinasi. Kalau kita bicara varian Omikron ini kan varian mutasi, ya bisa saja dia untuk hal-hal yang sudah divaksinasi masih bisa terkena. Intinya apa? Pastikan ujung-ujungnya kan daya tahan tubuh. Nah itu yang kita usahakan supaya nanti daya tahan tubuh dan olahraga yang teratur dengan makanan yang baik itu, itu yang menjadi yang paling utama di samping dengan memakai masker dan vaksinasi. Ya memang pendidikan khusus kita itu sebenarnya itu tadi, prokesnya itu. Jadi memakai masker, menjauhi kerumunan, nah terus juga nanti yang paling penting kita kan memakai masker juga.